Intro Apa aku bisa? Dari jurusan Geofisika, Universitas Indonesia Dari jurusan Teknik Informatika, Universitas Pesejaran Dari jurusan Manajemen, Universitas Brawijaya Saya dari jurusan Teknik Informatika, Universitas Telkom Dari jurusan Teknik Informatika, Universitas Negeri Malang Meski kuliah di jurusan Geofisika, aku tertarik belajar IT Karena saat ini, digitalisasi sudah mulai banyak diterapkan di beberapa bidang, termasuk Geofisika Dulu di Center 3, aku ada mata kuliah, namanya Object Oriented Programming Dan itu aku belajar bahasa Java Seniorku bilang, kalau kamu suka OOP dan kamu suka Java, ada baiknya kalau kamu coba develop Android Karena salah satu drama Korea yang bernama Startup, terus aku merasa, oh kayaknya seru juga ya belajar tentang wawasan teknologi Aku tertarik ke machine learning ini, karena aku punya visi bahwa kita itu akan terbantu dengan komputer Aku ingin belajar IT, karena sejak kecil aku suka main komputer yang dibelikan ibu Dan ibu dukung penuh cita-citaku, karena beliau ingin masa depan aku yang lebih baik Aku pilih Bangkit, karena Bangkit merangkul orang-orang non-IT seperti aku, dan memberi ruang kepada perempuan untuk sama unggulnya seperti laki-laki Aku pilih belajar di Bangkit, karena program ini diadain Google dan industri keren lainnya seperti Gotoh dan Terfaloka Aku ikut Bangkit, karena pengen belajar ingin membuat startup seperti Nam Dosa dan juga Sodalmi di K-Drama Startup Aku pilih belajar di Bangkit, karena aku melihat alumni-alumni lulusan dari Bangkit itu sangat terkenal di industri-industri Indonesia sekarang Aku ikut Bangkit, karena Bangkit punya program bursa kerja untuk semua lulusannya Di Bangkit, aku mendapat pengalaman untuk membuat sebuah aplikasi bernama DressOmi Di mana DressOmi ini merupakan sebuah aplikasi untuk mencoba pakaian secara digital Aku dapat ilmu pengetahuan Android yang komprehensif Selain itu, ada kelas bahasa Inggris dan juga soft skills yang sangat membantu dalam aku berkembang di dunia profesional Setelah Bangkit, aku dapat banyak mulai dari timku masuk Top 50 Capsule Project Kemudian juga aku lulus dengan Takeout Distinction Aku mendapatkan banyak kenalan baru mulai dari teman-temanku hingga sampai ekspert-ekspert yang di industri saat ini Setelah ikut Bangkit, aku dapat ilmu Android yang bermanfaat dan juga pekerjaan full-time dari Bangkit Career Fair Kini, DressOmi berhasil mendapatkan dana inkubasi sebesar 140 juta rupiah dari Google dan Dikti Aku jadi software development engineer intern di dana Indonesia Sekarang aku jadi advisory associate di Pricewaterhouse Groupers Indonesia Sekarang kesibukanku adalah bersama teman-temanku membangun startup yang bernama Kerjago Sekarang aku jadi Android developer di PT Prima Vista Solusi me 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 Terima kasih telah menonton